Anda kembali menjaksikan Breaking News TV One Pemirsa bersama saya Ana Telita Kembali juga kita akan elaborasi Ini pertabuhan antara Prabowo Subianto Dan juga Surya Palo, masih bersama kami Bang Kodari, selamat siang Siang Ana Mungkin ini memang menjadi hak konstitusional ya Bagi partai Nasdem untuk mengucapkan selamat Kepada Prabowo Subianto Sebenarnya dibalik ini ada apa? Walaupun tadi Prabowo Subianto sempat mengatakan bahwa Mendatangi Nasdem Tower Itu untuk mengucapkan terima kasih Atas ucapan yang diberikan oleh Surya Palo Ada apa ini? Saya kira ini sinyal kuat bahwa Partai Nasdem ingin bergabung dengan pemerintahan Prabowo dan Gibran Pada tahun 2024-2029 Yang akan datang Dan memang partai Nasdem Menjadi elemen yang diperlukan oleh Prabowo dan Gibran Untuk bisa menjalankan pemerintahan Dengan lancar ya Karena notabene sebetulnya koalisi yang Sekarang dimiliki Koalisi pencalonan yang didalamnya ada Golkar Ada Gerindra Ada Partai Demokrat Ada PAN Itu kan angkanya masih di bawah 50% Jadi menurut saya Prabowo Gibran membutuhkan Bukan hanya dukungan dari Nasdem Bahkan juga membutuhkan dukungan dari partai politik yang lain Nah karena kemarin Pak Jokowi sudah titip salam Titip salam kepada Caimin Lewat kakaknya yang menjadi Menteri Desa Menurut saya kemungkinan besar pada hari ini Kita bisa katakan bahwa Pemerintahan Prabowo Gibran ini akan mendapatkan dukungan Bukan hanya dari partai Nasdem Tapi juga dari PKB Itu hampir pasti kalau menurut saya Nah kalau partai-partai ini bergabung Sekarang jumlahnya sudah mencapai 72% Dari total kursi di parlemen ya Pada tahun 2024 ini Saya tadi membuat hitung-hitungan Kalau Golkar 102 Tambah Gerindra 86 Tambah Demokrat 44 Tambah PAN 48 Tambah Nasdem 69 Tambah PKB 68 Maka jumlahnya 417 Nah 417 dibagi kursi DPR Total 580 itu 72% Maaf nih agak matematika dikit kita ya Agak panjang nih 72% ini tinggi sekali Artinya Tinggi-tinggi Sudah bisa memenangkan parlemen Sudah memenangkan parlemen Walaupun Walaupun Kalau misalnya Ingin lebih dipastikan lagi Bukan mustahil Koalisi Prabowo-Gibran itu Akan mengajak PKS juga Kedalam pemerintahan Nah kursinya PKS Catatan yang saya punya Ini kita Belum bisa finalisasi ya Karena belum ada hitungan resmi dari KPU Tapi hitung-hitungan dari teman-teman lah Katakan begitu 53% Eh sorry 53% Kursi PKS Itu setara dengan 9% Kursi di DPR Nah 72% Kalau tambah 9% Itu 81% Nah kalau kita bicara PDIP Kursinya 110% Sama dengan 19% Kursi di parlemen Nah dengan wacana yang sekarang berkembang Di PDIP Ya kita anggaplah bahwa PDIP ini akan berada di luar pemerintahan Pertanyaannya tinggal PDIP akan jomblo sendirian di luar parlamen gitu ya Atau kemudian ada temannya Yaitu PKS Jadi kata kuncinya sebetulnya menurut saya nanti ada di PKS lah Apakah gabung di pemerintahan atau tidak Tapi kalau pun misalnya PKS tidak gabung di pemerintahan Sebetulnya pemerintahan ini sudah cukup mampu lah bertahan terhadap gempuran-gempuran dari katakanlah oposisi Karena kalau dia solid dia bisa mencapai angka 72% Tetapi kalau melihat perjalanan presiden-presiden Indonesia sampai sejauh ini Memang situasi yang dirasakan confirm secara politik itu kayaknya baru kalau bisa mencapai 80% Karena kalau cuma 72% tiba-tiba dua partai yang misalnya balik badan gitu Maka dukungan bisa di bawah 50% loh Untuk pengambilan-pengambilan keputusan undang-undang, revisi undang-undang, APBN Dan hal-hal yang lain yang membutuhkan ketok palunya dari parlemen Artinya kembali menjadi oposisi begitu tidak bisa dipastikan Ya ya jadi kan gini Kan partai politik kita ini kan ada sikap politik secara umum Garis nasional misalnya bergabung dengan pemerintahan Tetapi dalam isu-isu yang berbeda, dalam undang-undang yang berbeda Dalam kasus-kasus yang berbeda Mereka menampilkan variasi sikap politik juga gitu loh Sehingga ada kebijakan-kebijakan yang membuat sebuah dinamika politik itu tidak bulat Katakanlah 72% Katakanlah misalnya PDIP dan PKS di luar gitu ya Maka kan kekuatan parlemen 72% Nah misalnya Nasdemnya keluar, PKBnya keluar itu kan sudah di bawah 50% Maka siapapun presidennya dalam hal ini Pak Prabowo nanti sebetulnya belum terlalu Merasa aman betul kalau cuma 72% Kalau misalnya Nasdem PKB lari gitu tapi masih ada PKS masih 50% Tapi kan dari histori kalau kita lihat Nasdem sendiri Sepertinya tidak pernah di luar pemerintahan ya Pak Prabowo Justru itulah maka di antara partai politik yang ada Partai Nasdem ini pertama juga yang paling cepat Ya mengucapkan selamat kan Artinya juga ingin kirim pesan bahwa kami gabung di pemerintahan Jadi kalau ada partai yang berada di luar pemerintahan alias oposisi Tentu saja saya tidak melihat partai Nasdem disitu PKB pun juga demikian selalu menjadi bagian dari pemerintahan Apalagi konstituennya yaitu kalangan Adliin Itu jumlahnya sangat besar Dan itu adalah Islam Moderat yang pasti dirasakan oleh semua elit politik Bukan cuma presiden berkuasa Itu harus ada di dalam bagian dari pemerintahan Harus punya pendapat, harus punya porsi dalam pemerintahan Karena itu kembali lagi bahwa dalam puzzle Puzzle Koalisi Indonesia 2024-2029 Menurut saya tanda tanyanya itu tinggal pada PDI dan PKS Khusus untuk PDI saya merasa kecenderungannya Ya lebih kepada oposisi Walaupun hak angket belum sampai sekarang belum juga Nah hak angket ini nanti menjadi bagian atau jembatan dari Kita membaca sikap politik PDI ke depan gitu Kalau misalnya PDI terus lanjut dengan hak angket Hampir bisa kita pastikan 2024-2029 Dia akan berada di luar pemerintahan Tapi kalau angketnya misalnya gak lanjut Jangan-jangan mau masuk juga ke dalam 100% dong Pak 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 Ya gini kalau PDI masuk ke dalam Hemat saya PKS ada di luar Saya kira Pak Prabowo Pengen agar ada rekonsiliasi, ada koalisi besar Tapi beliau juga menyadari bahwa Sebagus-bagusnya kinerja seorang Prabowo Bercermin dari Pak Jokowi Selalu ada saja pihak-pihak yang merasa tidak puas Nah yang tidak puas ini tetap harus punya saluran resmi di parlemen Rasa frustrasi, rasa kecewa Tidak suka, tidak puas Itu tetap harus punya channel di parlemen Dan itu artinya apa? Tidak boleh semua partai politik itu ada dalam kabinet Harus ada satu atau dua partai politik yang Dalam tanda kutip memerankan oposisi Nah saya sebut memerankan karena terminologi oposisi ini kan Tidak ada dalam undang-undang dasar kita atau undang-undang kita Jadi ini istilah politik bukan istilah hukum Bye